Ada sisi dimana kamu harus menerima bingkisan dari kehidupan tentang perih, sakit, pengkhianatan, fitnah, dan bahkan gerai air mata. Mungkin saja kamu menganggap itu adalah hal yang buruk, namun nyatanya keburukan itu sesungguhnya nutrisi dari langit yang akan berbuah keindahan pada saatnya. Coba tengok perih luka hatimu yang sudah terbiasa memendam derita sendirian, memeluk batinmu dalam kehampaan. Sudah lelah pikiran, capek mental, mengobati sendiri luka hati, namun keadaan mengharuskanmu untuk selalu terlihat kuat. Padahal pada kenyataannya hatimu sudah berada di tepian jurang kehancuran. Alasan mengapa kamu masih terlihat tenang, meski dalam keadaan paling terpuruk, dan bahkan dibenci manusia walau tanpa melakukan kesalahan, adalah karena darah walinya menitis padamu. Dan itu sebagai tanda bahwa Allah SWT sedang menuntunmu pada jalan cahayanya. Sebenarnya titik bahagiamu itu sederhana yang terpenting renungi diri bahwa harapan-harapanmu yang kelewat berlebihan pada sesuatu yang di luar kendalimu, adalah justru akan menyudutkanmu dalam kegelisahan batin. Karena itu, jika kamu sedang merasakan kegembiraan, maka luapkan gembiramu itu seadanya saja. Jika kamu sedang bersedih, maka bersedihlah dengan sewajarnya. Sebab dunia yang kamu huni ini adalah tempat yang fana serba sementara. Kaya sementara, miskin sementara, susah sementara, senang juga sementara. Karena sesungguhnya, kamu bukanlah anak dunia, melainkan, kamu adalah anak akhirat yang sedang musafir menuju tempat keabadian di dalam surganya. Pintanya sudah kering tertulis di buku kehidupanmu tentang alur kisah hidupmu. Dengan siapa kamu akan bertemu? Dengan siapa kamu akan berteman? Siapa jodohmu? Dan kapan saat kematianmu? Semestinya, kamu tak perlu risau dengan cerita hidupmu. Sebab, kamu hanya mampu membuat rencana. Namun, Allah SWT yang akan menentukan pada akhirnya. Dan, Allah SWT adalah sebaik-baik perencana dalam takdir hidupmu. Jika boleh memilih, sebenarnya, kamu tidak ingin berada pada posisimu saat ini. Namun, alur takdirnya tidak memberimu pilihan lain, kecuali untuk kamu menjalaninya. Meski dengan hati yang lelah, dan hanya berharap pada kemahasempurnaan, skenario dari kasih sayangnya. Betapa penatnya batinmu, rasa-rasanya. Baru terasa bahagia sejenak, lalu sudah ambruk lagi dalam pedihnya luka hati. Baru terasa batinmu agak lega sebentar, lalu sudah terasa sesak lagi. Hidup seperti tak berpihak padamu. Kamu tersudut di kehampaan lara. Kenyataan paling getirmu yaitu, ketika kamu berusaha sekuat tenaga membantu orang lain, namun justru dibalas dengan keburukan dan bahkan pengkhianatan. Penatmu sudah menghitam legam, lelah batinmu terpuruk di titik kelam yang terdalam. Namun, barangkali kamu belum memahami, bahwa setiap hal yang baik dalam dirimu, pernah menjadi begitu menyakitkan. Jiwamu yang terlihat tegar, pernah menjadi serpihan jiwa dalam kehancuran. Di balik sikap bijakmu, kamu pernah menjadi kecewa dengan segunung rasa bersalah. Dan, setiap jejak indah dalam hidupmu, ada perjuangan yang tak kenal kata menyerah. Ternyata, dan bahkan tanpa kamu sadari, hal-hal buruklah yang menempamu menjadi dirimu yang sekarang. Karena kamu adalah manusia mulia tipisan para wali. Bahkan, kamu tidak tahu lagi bagaimana cara membedakan apakah kamu sedang baik-baik saja, atau malah sebaliknya. Rasa-rasanya sama saja, tidak terasa bedanya. Semua terasa hambar, mati rasa. Hanya tersisa, seonggok kekosongan, dan sesak yang menghimpit laram. Tak mengapa. Nikmati saja proses alur takdirmu itu. Nanti juga terbiasa. Maka, renungi. Jika kesemua itu ada dalam dirimu, dan badai hidupmu lebih brutal dari kebanyakan manusia, ujian takdirmu sangat berat, dan kamu senang menjenderi bersamanya, maka sejatinya, kamu adalah titisan wali, pilihan Allah SWT. Semoga, Allah SWT memberikan kemuliaan untuk kita semua, di dunia yang sementara ini, dan juga di akhirat yang selama-lamanya. Wallahumualamishawab. Wassalamualaikum. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.